Ya, shalom saudara yang terkasih, saya baru saja selesai beribadah di GKI Sulsel di Toli-Toli dan saudara lihat ini ada foto saya bersama-sama dengan para hamba Tuhan dan juga majelis dan sejumlah jemaat dan ini adalah gereja GKI di Toli-Toli Nah ini adalah Bapak Pendetanya dan ada sesuatu yang menarik dari gereja ini karena ini ada, rupanya ada sejarah Pak Yahya Waloni di sini Nah jadi mungkin Bapak Pendeta bisa ceritakan sedikit dulu bagaimana kaitannya ini dengan gereja ini dengan Pak Yahya Waloni Mungkin bisa ceritakan Betulnya waktu itu saya belum ada di sini tapi ada Bapak Ketua Sinode, dulu Pendeta Andreas Supratman Beliau sekarang sudah ada di Bandung, beliau pernah bertemu di lorong sebelah sini Ya jadi kalau info yang saya dapat dari Bapak Pendeta Andreas itu dia mau ngelamar untuk bergabung di GKI Sulsel Tapi waktu itu ada beberapa hal yang Pak Ketua Sinode lihat waktu itu ada yang janggal begitu sehingga belum disetujui Dan ternyata dua hari kemudian beliau sudah mengumumkan di Masjid Agung Dia adalah dulunya seorang pendeta tapi sekarang sudah berbalik Nah jadi selangnya yang saya tahu dua hari menurut Bapak Pendeta Andreas Jadi kejadiannya itu di lorong di sebelah Ya jadi berarti Pak Yahya Waloni jadi muhalafnya justru di kota ini ya Di kota ini kalau menurut informasi yang kami dapat Apa yang janggal sampai tidak mau diterima di gereja ini? Wah kalau itu saya tidak dapat informasinya Tetapi yang dirasa motivasinya kok sepertinya agak lain Tapi dia menunjukkan dia punya kepintaran Dia punya kemampuan Hanya Bapak Pendeta Andreas merasa ada yang salah di dalam motivasinya Atau dalam pembicaraan itu ada dilihat sesuatu yang tidak cocok Ya mungkin itu alasannya Pak Ya seandainya diterima Mbak kemungkinan hal ini beliau pendeta disini ya Ya mungkin kita tidak bisa mencoba Nah kalau yang beliau ini memang wajahnya mirip Pak Yahya Saudara kita Pak Yahya kita saudara Tapi tidak di dalam Tuhan Mbak Anda percaya Yesus tidak diselamatkan Kenapa dikatakan pertemuannya di lorong? Wah itu saya kurang tahu Pak itu ceritanya Tapi ceritanya itu sehabis kebaktian Sehabis kebaktian beliau ngobrol berdua Dengan Pendeta Andreas Supratma Coba kita lihat lorongnya karena lorong ini lorong berharga buat Pak Yahya Boleh dikonfirmasi langsung nanti sama Pendeta Andreas Supratma Beliau ada di Bantung sekarang Ya rupanya lorong inilah lorong yang bersejarah Karena Pak Yahya Waloni pernah bertemu dengan sekum sinode GKI dan meminta atau mengharapkan beliau bisa diterima di gereja ini ya Tapi sayangnya seperti dibilang tadi ada keganjalan-keganjalan tertentu Sehingga akhirnya beliau tidak diterima di gereja ini Tapi selanjutnya bisa menjadi muhalaf ya Ada informasi Ada informasi katanya ada fotonya Pak Andreas disini lagi sementara di dokumen Coba kita lihat fotonya Nah katanya ada fotonya dan ini adalah foto Pak Yahya Waloni Bersama dengan sekumnya ya Demikian informasinya saudara dan dari GKI di Toli-Toli Ya saya bersyukur bisa sampai ke tempat ini Oh iya karena Pak Yus ini dengan wajahnya mirip dengan Pak Yahya Waloni Mungkin ada mau memberikan sedikit pesan buat Pak Yahya Waloni mungkin ya Pak Yus mau berkasih pesan Ya pesannya Pak Yahya Waloni Terima kasih pernah berseteru dengan Pak Estrasuru Tetapi harapan saya Bapak menemukan jalan yang benar Yaitu hanya di dalam Yesus ada keselamatan Ini pesan kita mirip wajah tapi tidak mirip hati dengan Bapak Dengan lain saya dengan Tuhan Yesus Bapak percaya Tuhan Yesus diselamatkan Mungkin ada harapan Bapak Yahya bisa kembali ke Tuhan Yesus Ya itu doa saya kiranya Bapak bisa kembali Masih Tuhan bilang tidak ada kata terlambat Bagi orang yang salah jalan Ya baik dari GKI di Toli-Toli Saya Perdita Sersoro Selamat hari Minggu Salam sejahtera buat saudara sekalian Telah hadir di Surabaya Revival Community Church Sebuah gereja yang digamalkan oleh Pendeta Sersoro Telah hadir di Kota Surabaya Kebaktian diadakan setiap hari Minggu Pukul 10 pagi di Beldom Hall Lantik 6 Apartment Bellevue, Manjar Jalan Manjar Sabrangan, Surabaya Untuk informasi lebih lanjut Silahkan menghubungi Pendeta Muda Agustina Karpada Di 0858-0626-7903 Sekali lagi di 0858-0626-7903 Mari bergabung, beribadah dan bertumbuh bersama Di dalam kebenaran yang Alkitabiah Bersama Revival Community Church Tuhan Yesus berkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!